Assalamualaikum mams kali ini saya masak sambal ampelani mams rasanya pedes, gurih mantap pokoknya yang mau tau resepnya yuk simak videonya sampai habis ya dan bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe nya dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih disini saya sudah ada 1 kg ampelan ya mams ini sudah saya cuci bersih dan saya lumuri dengan perasan jeruk nipis pertama ampelan ini akan saya rebus terlebih dahulu sampai matang ya mams kemudian tambahkan daun salam, jahe dan garam nah ini ampelannya sudah matang sudah bisa diangkat kemudian ditiriskan lanjut untuk ampelan yang sudah direbus kemudian dipotong-potong sesuai selera ya mams selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai dipotong-potong kemudian ampelannya kita goreng setengah matang saja ya mams jika sudah setengah matang seperti ini kemudian angkat dan tiriskan kemudian sisihkan terlebih dahulu lanjut kita buat bumbunya disini saya pakai bawang merah bawang putih, lengkuas, jahe, kunyit, serai, daun jeruk kemudian ada tomat setengah buah cabai merah keriting dan cabai rawit untuk rawitnya saya pakai agak banyak karena saya sangat suka sekali dengan pedas ya mams tapi bagi yang kurang suka pedas bisa dikurangi ya mams untuk cabai rawitnya lanjut kita goreng terlebih dahulu perbumbuannya kecuali jahe, lengkuas, daun jeruk, dan serai step selanjutnya tumis bumbu yang sudah digoreng kemudian dihaluskan ya mams untuk minyaknya bisa pakai agak banyak bisa pakai minyak yang sisa untuk mengoreng ampela tadi tambahkan juga serai, lengkuas, jahe, dan daun jeruknya kemudian bumbui dengan garam penyedap jika suka atau boleh di skip ya gula pasir dan kaldu bubuk jika dirasa bumbu sudah benar-benar tanak kemudian masukkan ampela yang sudah kita goreng tadi ya mams lalu aduk hingga bumbu dan ampelanya benar-benar tercampur merata sebelum dimatikan kompornya jangan lupa seperti biasa koreksi rasa dulu ya mams nah ini dia mams sambel ampelanya sudah jadi menu ini sangat berbahaya loh mams karena bisa menghabiskan nasi nih masak sederhana rasa istimewa selamat mencoba mams di rumah terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh